Sementara itu pemirsa cuaca panas ekstrim membuat ribuan ikan mati mendadak di situ Rawa Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah warga pun memberikan lokasi karena bangka ikan sudah mengeluarkan aroma tidak sedap. Ribuan ikan jenis sapu-sapu mati mendadak di situ Rawa Gede, Kelurahan Bojong Menteng, Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat pada minggu pagi. Jumlah pemuda dari kelompok pemuda peduli lingkungan atau KPPL berusaha membersihkan ikan yang mulai mengapung ke permukaan air. Masalahnya ikan yang mati sudah mengeluarkan bau tak sedap. Kematian ikan secara mendadak terjadi sejak satu pekan terakhir diduga karena cuaca panas ekstrim dan limbah sampah. Paca yang akhir-akhir ini luar biasa panasnya, tekan sampai mencapai 30.000 berajar salsus, akhirnya menyebabkan ikan-ikan atau debit air yang ada di situ Rawa Gede ini mengalami penurunan secara signifikan dan mengakibatkan ikan-ikan itu banyak yang abu, kekurangan air serta suku yang amat panas. Cuaca panas ekstrim yang terjadi sejak tiga bulan terakhir ini juga membuat debit air di situ Rawa Gede surut. Sementara itu berdasarkan data dari BMKG, panas ekstrim di Kota Bekasi, Jawa Barat mencapai 37 derajat Celcius. Fenomena suhu panas yang terjadi berapa hari terakhir diperkirakan akan berlangsung hingga akhir Oktober 2023. Dari Bekes Jawa Barat, Rahmat Hidayat, AY News melaporkan.